Itu kemunafikan orang farisi Ya apa ini kemunafikan orang farisi Yesus sudah mengklaim bahwa orang farisi itu munafik Bagaimana mungkin Yesus memilih Paulus dalam kandungan Dan membiarkan Paulus menjadi orang farisi Sementara ketika Paulus hidup berdampingan dengan Yesus Tak pernah bersua dan bahkan Yesus mengatakan Hati-hati dengan kemunafikan orang farisi Orang farisi munafik tiba-tiba mengaku bertemu Yesus Justru setelah Yesus naik ke surga Ini hal yang membogengkan ya Bukan membagongkan tapi membogengkan Nah kemudian Yesus sebelum naik ke surga juga memperingatkan muridnya Jika ini nih Bentar ya Bentar ini topik wadidaw ini Topik wadidaw ya Bentar ya Ini ayatnya Ini ayat yang sangat eksplisit ya Ini saya kasih ayat eksplisit nih Matius pasal 24 Nomor 23 Ya kita baca ini Ini kita baca guys Oke salah aku ya bentar Nah ini Apa kata Yesus Pada waktu itu Jika orang berkata kepadamu Lihat Mesias ada disini Mesias ada disana Jangan kamu percaya Jangan kamu percaya Ten Sebab Mesias-Mesias Palsu Dan Nabi-Nabi Palsu Akan muncul Dan mereka akan mengadakan Tanda-tanda dasyat Dan mu'jizat-mu'jizat Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang pilihan juga Jadi Paulus bermu'jizat Itu hal yang lumrah Karena Nabi Palsu bermu'jizat Jadi Paulus menyesatkan murid Yesus Lumrah Karena memang Yesus sudah prediksi Orang pilihan Sehingga sekiranya mungkin Mereka menyesatkan Orang pilihan Yesus Siapa dia? Wajar kalau Barnabas mengikuti Paulus Wajar kalau Petrus yang pernah menyangkal Yesus Akhirnya mengikuti Paulus Dan membenarkan kehadiran Paulus Karena bukannya hal yang tidak mungkin Mereka disesatkan Dan ini terjadi ketika Paulus Diakui oleh Petrus Sebagai orang yang bertaubat Ketika Barnabas Itu mengiringi Paulus Ketika banyak murid Yesus Akhirnya menerima Paulus Wajar Karena Yesus sudah peringatkan Padahal Yesus bicara loh Sama muridnya Hei Petrus Hei Petrus Hati-hati dengan kemunafikan Parisi Eh Sudah tahu Paulus Parisi Masih diterima Diterima sebagai rasul Bahkan dipercaya Apa kata Yesus Pada waktu itu Jika orang berkata Padamu lihat Mesias ada di sana Mesias ada di saat Di situ Di Padanggurun Di dalam bilik Kok malah Petrus Sudah mundar-mandir Bolak-balik ke dunia Maka ngapain dia berkata Bahwa nanti dia akan turun lagi Untuk kedua kalinya menghakimi Ngapain Orang dia sudah bolak-balik 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 ke dunia Kita celup Kalian bikin Jadi Desar dalil inilah Yang membuat Unirifa Berfikir Wow Ternyata Yesus itu betul-betul Seorang Nabi Karena nubuatan Nubuatan yang terpenuhi Tergenapi Apa nubuatan yang tergenapi Yaitu datang Orang yang dipanggil Sebagai Nabi Dalam kisah Para Rasul Pasal ke 13 Ayat 2 Dia adalah seorang Nabi Kalau tidak salah ya Gus Dan saya percaya Bahwa Yesus Benar-benar Nabi Karena nubuatannya tergenapi Dengan adanya Orang-orang yang dipanggil Nabi Mengajarkan Untuk menyembah Kepada Allah lain Siapa itu Paulus Apa indikasi Dia adalah Nabi Pasu Dia orang Romawi Tapi ngaku dari Keturunan Benjamin Ternyata Benjamin adalah Serigala dalam Kitab Kejadian Mana dalilnya Ini dia Ya Karena Yesus Sudah memprediksi Hati-hati dengan Serigala berbulu Dombret Siapa yang mengaku Pengikut Yesus Paulus Mengaku domba Paulus Mengaku orang Yahudi Itu sama dengan Mengaku sebagai domba Guys Karena Yesus Datang menyelamatkan Domba tersesat Dari Bani Israel Mengaku sebagai Orang Yahudi Tapi tidak mampu Membuktikan Keyahudiannya Itu bisa disebut Dengan penipuan Tunjukkan kepada saya Bukti bahwa Paulus betul-betul Orang Yahudi Bisa saja Orang lain Belajar Taurah Padahal dia bukan Orang Yahudi Kenapa? Karena memang Orang Romawi Itu terbiasa Untuk mengasimilasi Tunjukkan kepada saya Bukti nasab Bapak Paulus Bahwa dia adalah Orang Yahudi Benyamin adalah Senigala Itu pernyataan Siapa? Nubuatan Kita perjanjian lama Mari kita lihat Kejadian Kejadian 49 Nomor 27 Saya akan tunjukkan Kepada kalian Ini Oke Unirifat itu Pakai data Saya tidak boleh Berasumsi Karena itu bisa Disebut dengan Penistaan agama Tapi Bernarasi Menggunakan data Yang jelas Ini disebut dengan Dialektika Yang akademis Silahkan Gus Tolong Dibasarkan Kejadian Pasal 49 Nomor 27 Benyamin Adalah Seperti Serigala Yang Menerkam Para Waktu Pagi Ia memakan Mangsanya Taukah kalian Siapa Dari keturunan Serigala ini Siapa? Ketika Kalian mengatakan Bahwa Nabi Ismail Keturunan Keledai Kalian katakan Kami keledai Tapi ketika Kenapa Benyamin Dikatakan Serigala Kalian tidak berani Mengatakan Paulus Adalah Serigala Kenapa? 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 Kenapa kalian tidak pernah Mengatakan bahwa Paulus adalah Serigala Karena dia adalah Keturunan Benyamin Yang adalah Serigala Dalam kitab Kejadian Pasal 47 Kenapa? 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 Kenapa ketika Kami dikatakan Nabi Ismail Keledai Lalu kalian katakan Kami keledai Inilah Tandar Janda Kalian Tandar Janda Kalian adalah Ketidak Mampuan kalian Dalam bersikap Adil Baik Saya tunjukkan Bahwa Paulus adalah Keturunan Benyamin Ini dia datanya Saya pakai data Ya Yang kalian lakukan Menambahkan Gairah saya Semakin brutal Paulus keturunan Siapa? Benyamin Mana datanya? Ini dia Bahkan Dia mengaku Keturunan Dari Kisah Pasal 21 Nomor Tetap saja Dia tidak Mampu Sebentar Walaupun Dia mengaku Dari keturunan Benyamin Dia tidak Mampu Menunjukkan Nasab Bapaknya Kisah para Rasul 21 39 KPR 21 39 KPR 21 39 Kisah para Rasul 21 Nomor 39 Eh kok Tidak ada 39 29 Maksudnya Bentar ya KPR 21 Eh salah Ini Bukan KPR Ini Serigala Dia Eh Benyamin Bentar ya Saya itu tahu Kalian hafal Ayat ini Saya kenapa Harus tunjukkan Biasanya tidak Dituduh Untuk memfitnah Jadi saya tetap Harus tunjukkan Ayatnya Walaupun Kalian sudah Selingkali Saya tunjukkan Ayat ini Mana Ini Ini Tadi apa Kata Yesus Hati-hati Dengan Serigala Berbulu domba Secara Realitas Dia adalah Serigala Karena dia Penjahat Itu realitasnya Paulus Seperan Nasab Dia keturunan Serigala Maka aku bertanya Adakah Allah mungkin Dalam menolak Umatnya Sekali-kali Tidak Karena aku Sendiripun Orang Israel Dari keturunan Abraham Dari suku Benjamin Di dalam Kitab Kejadian Pasan 47 Sudah Dikatakan Bahwa keturunan Benjamin Adalah Serigala Maka Berdasarkan Nasab Pun Kalau ini Benar Sekalipun Dia Adalah Segala Itu Sayangnya Saya tidak Percaya Dia keturunan Benyamin Kenapa Karena Dia tidak Mampu Membuktikan Tidak Ada Satu pun Umat Kristen Yang Mampu Membuktikan Bahwa Betullah Paulus Itu Bapaknya Seorang Yahudi Karena Dia punya Keanehan Apakah Anehannya Dia Adalah Seorang Warga Romawi Maka Hal Aneh Ketika Ada Seorang Mengaku Sebagai Orang Yang Bertemu Dengan Tuhan Di Jaman Tuhannya Masih Hidup Tuhan Tidak Bertemu Dengannya Mengaku Dipilih Sejak Dalam Kandungan Tetapi Justru Ketika Dia Adalah Seorang Yang Hidup Sebagai Jaman Dengan Yesus Yesus Mengatakan Hati-hati Dengan Kemunafikan Orang Farisi Sementara Kemudian Orang Kristen Menerima Orang Farisi Sebagai Orang Yang Mengaku Sebagai Rasul Ini Mengerikan Saudara Saudara Saya Akan Dilanjut Saya Akan Melanjutkan Tema Yang Makin Dasyat Pembuktian Pembuktian Semakin Dasyat Sebelumnya Saya Sumpah Umah Umah Jam Berapa Nanti Ada Di Rumah Atau Ketemu Di Luar Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Umah Saya WA Aja Ya WA Nanti Besok Anamu Tanya Ini Besok Hadir Di Jabal Arofah Kita Lanjut Dulu Diskusinya Nanti Saya Telepon Umah Sekitar Jam Berapa Sore Nanti Lanjut Kita Tema Ini Tolong Dibantah Saya Mohon Kita Betul Akademis Diskusinya Saya Mau Orang Kristen Membahas Tema Ini Membantah Argumen Saya Kalau Tidak Ada Satupun Umat Kristen Yang Mampu Membantah Argumen Saya Maka Loloslah Argumen Saya Dan Seandainya Mereka Lari Dari Topik Tidak Perlu Kita Kasih Tempat Karena Saya Sedang Bergairah Membahas Nabi Palsu Unik 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 Disini Ada Pengikut Jalan Lurus Assalamualaikum Assalamualaikum Silahkan Saya Cuma Assalamualaikum Silahkan 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 Saya Akan Tanggapi Perisawa Silahkan Perisawa Oke Saya Akan Tanggapi Jadi Di dalam Al-Quran Maupun di Al-Kitab Tidak Menyebutkan Bahwa Paulus itu Nabi Palsu Bahkan Muhammad Tidak Pernah Menyebutkan Dia itu Nabi Palsu Dan Kalau Misalnya Dia itu Nabi Palsu Kenapa Muhammad Mengutip Tulisan Paulus Dalam Hadis Bukari Nomor 3005 Telah Bercerita Kepada Kami Al-Humaydi Telah Bercerita Kepada Kami Sulfyan Telah Bercerita Kepada Kami Abu As-Sanad Dari Al-Arai Dari Abu Hurairah Rayyelau Anhu Berkata Rasulullah S.A.W. Bersabda Allah Berfirman Aku Telah Menyediakan Buat Hamba-hambaku Yang Sahih Kenikmatan Yang Belum Mata Melihatnya Telinga Mendengarnya Dan Terbetik Dari Lubuk Hati Manusia Ini Dikutip Di 1 Korintis 2 9 Tetapi Seperti Ada Tertulis Apa Yang Tidak Pernah Dilihat Oleh Mata Dan Tidak Pernah Didengar Oleh Telinga Dan Yang Tidak Pernah Timbul Di Hati Manusia Semua Yang Disediakan Allah Untuk Ya Ya Saya Tahu Pertama Kamu Tidak Membanta Oke Oke Saya Tahu Saya Tahu Saya Banta Dulu Argumen Saya Akui Dulu Tidak Terbanta Gini Peri Diskusinya Kamu Tidak Bisa Membanta Saya Berarti Argumen Saya Terguncang Bukan Terguncang Bukan Bukan Saya Sudah Kasih Kasih Rul Bahwa Pertama Banta Dulu Argumen Saya Kalau Tidak Anda Tidak Bisa Membanta Kenapa Ini Adalah Judul Atau Tema Atau Hadis Yang Sudah 1500 Kali Anda Bawa Dan Sudah Jawab Pertama Paulus Yang Mengutip Kitab Perjanjian Lama Boho Maaf Bukan Paulus Yang Hadir Membawa Ayat Itu Paul Ini Yang Telah Mengutip Kitab Yesaya Ini Kalau Ada Orang Sesat Mengutip Al-Quran Lalu Al-Quran Itu Benar Contoh Tiba-tiba Lia Eden Datang Mengaku Sebagai Nabi Lalu Lia Eden Mengutip Al-Quran Dia Kutiplah Surah Al-Baqarah Zalikal Zalikal Kitab Bula Raib Bafi Kata Lia Eden Tiba-tiba Setelah Lia Eden Hadir Sepuluh Tahun Kemudian Ada Orang Yang Mengatakan Lia Eden Nabi Palsu Lalu Kemudian Orang Yang Mengatakan Ini Mengutip Ayat Yang Sama Seperti Yang Dikutip Lia Eden Ada Ayat Al-Quran Firman Dari Allah Apa Bunyinya Zalikal Kitab Bula Raib Apakah Batal Kepalsuan Lia Eden Ya Enggak La Pea Si Paul Ini Kan Pembaca Kitab Torah Dan Kami Umat Islam Tidak Pernah Mengatakan Semua Torah Itu Islinya Palsu Kenapa Yang Kami Klaim Berdasarkan Firman Allah Adalah Torah Zabur Injil Terdistorsi Bercampur Bahkan Kami Percaya Dalam Kitab Masih Ada Sisa Sisa Kebenaran Kami Percaya Dalam Perkataan Yesus Ada Sisa Kebenaran Bukan Berarti Ketika Paul Mengutip Kitab Yesaya Maka Kitab Yesaya Adalah Kitab Palsu Pea Gak Gitu Konsepnya Dan Ini Sudah Saya Jawab Berkali Kali Peri Wawa Saya Pikir Ada Narasi Baru Nah Jadi Gini Lia Eden Saya Ulangi Lia Eden Ketika Lia Eden Mengaku Sebagai Yesus Atau Mengaku Sebagai Rengkarnasi Dari Paulus Lalu Kalian Tolak Lia Eden Atau Luga Kalian Tidak Percaya Bahwa Luga Adalah Nabi Tapi Luga Mengutip Kitab Yohanes 17 E3 Kata Luga Begini Yohanes 17 E3 Kehidupan Kekal Hanya Mengenal Engkau Satu-satunya Allah Dan Mengenal Aku Yang Engkau Utus Kata CPA Luga Misalkannya Kalian Tolak Kenabian Luga Tapi Kalian Tidak Bisa Menolak Apa Yang Disampaikan Luga Karena Luga Mengutip Kitab Kalian Jadi Jangan PA Banget Jadi Orang Tentu Saya Beranggapan Bahwa Dalam Kitab Yesaya Pasti Ada Kebenaran Dalam Kitab Masmur Pasti Ada Kebenaran Sesuai Dengan Al-Quran Kalau Al-Quran Ayat Terkorelasi Kami Terima Tapi Kepalsuan Paulus Tidak Bisa Terbantahkan Berdasarkan 5000 Ayat Dan Kau Datang Kehadapan Saya Membuat Keblunderan Dengan Mengatakan Kenapa Nabi Muhammad Mengutip Perkataan Paulus Epa Sorry Paulus Yang Mengutip Yesaya Dalam Kitab Yesaya Tentu Ada Korelasi Dengan Al-Quran Kenapa Karena Yesaya Mengajarkan Ajaran Dari Tuhannya Bani Israel Bukan Dari Tuhan Yang Kalian Sembah Yang Adalah Manusia Masa Begitu Saja Kalian Tidak Paham Ya Dikit Masa Ajaran Yang Masa Syubhat Yang Sudah 1500 Dari Jaman W.A. DPR Yang Dibawa Ini Mulu Ganti Yang Lain Saya Sudah Belajar Saya Bosan Jawab Itu Itu Aja Saya Pengen Sesuatu Yang Upgrade Sesuatu Yang Lebih Berilmu Daging Saya Ingin Ada Gebrakan Dari Orang Kristen Yang Membantah Semua Argumen Saya Buong Unir Paulus Tidak Nabi Pasu Kenapa Tidak Ada Di Dalam Kitab Kami Dia Tertulis Sebagai Nabi Wah Gugur Sudah Saya Buong Unir Fa Paulus Ternyata Dibuktikan Adalah Orang Yehudi Mana Buktinya Ini Bapaknya Bapaknya Orang Yehudi Siapa Nama Bapaknya Yesua Bin Misalkannya Bantah Saya Hancur Sebagai Seorang Muslima Yang Berargumen Buong Unir Fa Paulus Bukan Nabi Pasu Terbantahkan Argumen Saya Lah Ini Bilang Bahwasannya Paulus Mengutip Ayat Yesaya Lalu Kalian Bilang Nabi Muhammad Mengutip Paulus Ini Memalukan Ini Sama Kayak Orang Tiba-tiba Menyanyikan Lagunya Meli Guslo Tiba-tiba Saya Aperi Bilang Si Ripa Membuat Sebuah Lagu Apa Judulnya Engkau Adalah Dewaku Tahu-tahu Saya Mengutip Punyanya Meli Guslo Lalu Kau Bilang Kau Mau menuduh Paulus Itu Sedang Mengambil Apa Namanya Mengambil Tempat Yesaya Mengutip Apa Namanya Menghasilkan Ayat Baru Sudah Jelas Dia Mengutip Kitabnya Yesaya Kan Pea Banget Itu Peri Tolong Pintar Di Adepan Saya Tidak Mau Menghadapi Orang Yang Tolong Pintar Di Adepan Saya Kalau Mendebat Saya Pintar Kalau Tidak Pintar Saya Terima Kalau Tidak Assalamualaikum Bang Ade Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Lanjut Lanjut Jadi kita bahas Saya mau naikin Oten Kalau Oten Disini Kurang Pintar Tolong Bertanya Saja Bertanya Bertanya Seumur Hidup Kalian Nanya Terus Tidak Usah Kalian Berdiskusi Sama Saya Ilmu Itu Mahal Saya Bayar Kuliah Serius Capek Saya Kuliah Bayar Kursus Bahasa Berani Bayar Kursus Bahasa Arab Tiba-tiba Terdiskusi Dengan Jemaat Biasa Yang Tidak Ngerti Kitab Sendiri Bahasa Indonesia Tidak Paham Tolong Minimal Sama Saya Kalau Diskusi Minimal Kalaupun Kalian Bukan Sekolah Teologi Minimal Baca Literasi Baca Bible Kalian Kita Kita Kasih Kesempatan Saudara Kita Dulu Yang Lain Gus Untuk Menyampaikan Beberapa Sepatah Dua Pata Kata Tolong Yang Dibawa Oten Kalau Yang Profile Kalian Penghinaan Terhadap Tuhan Saya Saya Tidak Akan Tapi Kalau Kalian Disini Betul-betul Orang Kristen Yang Punya Martabat Berani Menyampaikan Kebenaran Kalian Yakin Ajaran Kalian Benar Minimal Kalian Baca Bible Kita Naikin Tapi Kalau Tidak Mohon Maaf Kami Umat Islam Diperintahkan Juga Untuk Tidak Mengikuti Gonggongan Anjing Ya Mungkin Silahkan Kita Tepat Dulu Prof Oreo Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Ripa Dan Bang Jonathan Akan Si Ternyata Banyak Sekali Apa Ya Apa Apa Si Ternyata Sekini Ripa Ya Kalau Kita Ungkap Semua Maka Koten Akan Kejang Kejang Siapa Paulus Sebenarnya Gitu Kan Oke Saya Akan Coba Dulu Ya Saya Ngambil Data Dari Apa Namanya Sebagai Seorang Bus Ternyata Dimi Dulu Dimi Dulu Yes Tafat Dimute Dulu Dulu Aduh Sebentar Aku Turunin Dulu Dih Tafat Dih Noise Banget Dih Tafat Dih Ya Silahkan Prop Oreo Prop Suaranya Kemute Prop Halo Ya Sorry Sorry Sebentar Saya Akan Bukakan Literatur Asing Ya Mohon maaf Saya Tidak Pernah Pakai Literatur Islam Ya Ternyata Saya Coba Blok Di Paragraph Ini Kemudian Saya Terjemahkan Nah Ini Dia Udah Kebuka Ya Paulus Paulus Maku Sebagai Seorang Parisi Yang Terpelajar Sayang Sekali Dia Tidak Menggunakan Pembelajaran Itu Untuk Menjelaskan Konsep Konsep Kepada Yahudi Kepada Para Pengikutnya Dia Mengatakan Bahwa Dia Menerima Perintah Dari Imam Besar Untuk Pergi Ke Domeskus Untuk Menangkap Pengikut Yesua Dia Sebagian Besar Juga Seluruh Dunia Posisi Orang Yang Menangkap Orang Lain Biasanya Adalah Petugas Polisi Atau Penjaga Sipir Yang Sama Terjadi Di Yudia Kuno Tugas Seorang Penjaga Baik Suci Adalah Menangkap Orang Yang Berkaitan Dengan Urusan Keagaman Karena Bangsa Romali Punya Keterkewenangan Tunggal Untuk Menangkap Orang Orang Yang Berkaitan Dengan Urusan Sipir Paulus Tidak Menangkap Kuasa Untuk Menangkap Dan Oleh Karena Itu Tidak Punya Misi Untuk Menangkap Para Pengikut Yesus Dia Punya Kuasa Untuk Menangkap Bagaimanapun Dia Juga Telah Berbohong Orang Farisi Tidak Bertugas Sebagai Petugas Yang Menangkap Imam Besar Kemudian Paulus Juga Mengatakan Dia Bimbingan Guru Besar Orang Parisi Yaitu Gamaliel Dia Mengklaim Bahwa Gamaliel Mengajarinya Ketika Paulus Masih Kecil Namun Gamaliel Ini Hanya Mengajar Orang Dewasa Dan Kedatangan Paulus Terjadi Baru-baru Setelah Penganiaya Para Pengikut Yesus Setelah Tahun 30 Masai Jadi Dia Tidak Pernah Bertemu Yesus Oke Sekarang Saya Ngambil Lagi Data Dari Berikutnya Prof Yang Tadi Itu Data Apa Ditunjukin Dilihatin Dulu Ini Data Dari Talmidi Di Dimana Orang Yahudi Ya Ini Dari Perspektif Yahudi Bahwa Paulus Itu Yang Pertama Berbohong Karena Mustahil Analisa Orang Yahudi Ini Aku Jelasin Lagi Sama Kalian Pertama Orang Yahudi Itu Menganalisa Mustahil Orang Parisi Sebagai Orang Al-Taurat Itu Menangkap Nangkap Orang Kerjaannya Itu Mustahil Karena Itu Biasanya Itu Pejabat Polisi Hansi Romawi Itu Yang Kedua Dia Mengaku Diajarkan Gamaliel Sejak Kecil Sementara Menurut Orang Yahudi Gamaliel Ini Hanya Mengajar Orang Orang Dewasa Kebohongannya Dibuka Sama Orang Yahudi Sendiri Lanjut Ya Jadi Menarik Menarik Lagi Kutipan Dari Panarion Yang Dikoditus Oleh Epipanis Seorang Bapak Gereja Mula Mula Tentang Sejarah Awal Kristenan Tentang Kaum Ebionid Ebionid Ini Yahudi Kristen Sekte Pengikut Awal Pengikut Jalan Mereka Orang Ebionid Menyatakan Bahwa Dia Orang Yunani Jadi Paulus Ini Bukan Orang Parisi Tapi Dia Orang Yunani Salam Dan Ketika Dia Membiasukan Beberapa Waktu Di Sana Dia Terpikat Oleh Hasrat Untuk Mengawini Putri Imam Besar Jadi Paulus Tertarik Dengan Putri Imam Besar Yahudi Kemudian Dia Menjadi Bersunat Karena Orang Yahudi Itu Bersunat Maka Dia Ikut Bersunat Setelah Itu Dia Gagal Mendapatkan Gadis Itu Dia Menjadi Marah Dan Menentang Sunat Dan Hari Sabat Taurat Jadi Gitu Ya Teman Teman Ini Yang Ditulis Orang Yahudi Kemudian Yang Menarik Boleh Saya Tenggapi Yang Menarik Lagi Di Dalam KPR 24 Yaitu 24 20 Sampai 24 Ternyata Paulus Ini Masih Ada Hubungan Keluarga Dengan Felix Felix Itu Adalah Seorang Helenis Dan Dia Seorang Wali Negeri Wali Negeri Dimana Dia Adalah Menangkap Para Peikut Yesus Dan Termasuk Paulus Dan Ternyata Ini Sejarahnya Rame Lagi Tertariknya Tapi Oten Tidak Tentang Sejarah Terima Kasih Uni Ripa Lanjut Oke Saya Tanggapi Jadi Sampai Saat Ini Anda Tidak Bisa Membuktikan Paulus Itu Adalah Nabi Palsu Baik Dalam Al-Quran Maupun Dalam Al-Kitab Kalau Anda Cuma Cocok Mologi Ripa Itu Urusan Mula Karena Tidak Disebutkan Disitu Paulus Adalah Nabi Palsu Kalau Anda Bisa Tunjukkan Satu Kata Paulus Nabi Palsu Saya Akan Percaya Tapi Kalau Anda Bilang Oh Muhammad Mengutip Nabi Yesaya Ya Betul Betul Katanya Muhammad Mendapat Wahyu Kenapa Ngutip Ngutip Jelas Sekali Muhammad Mengutip Tulisan Paulus Dalam 1 Kerintus 2 Ad 9 Kalaupun Paulus Mengutip Di Yesaya Itu Betul Tetapi Yang Pertanyaannya Kenapa Muhammad Ikut Ikutan Ngutip Katanya Muhammad Mendapatkan Wahyu Tapi Ternyata Cuma Apa Ngutip Ngutip Mari Kita Jawab Gue Jawab Gue Jawab Ya Bersama Ini bagian Saya Saya Menjawab Karena Kamu Tidak Menanggapi Saya Saya Mau Kamu Tanggapi Saya Tapi Kamu Tidak Menanggapi Hanya Langsung Melakukan Penyerangan Maka Saya Harus Jawab Langsung Konter Ini P.A. Peri Sawah Katanya Muhammad Terima Wahyu Tapi Kutip Kutip Kepaan Ini Bahkan Allah Sendiri Menyampaikan Kembali Firmannya Kepada Nabi Musa Mana Contohnya Allah Bahkan Mengingatkan Kembali Kepada Baginda Rasul Bahwasannya Allah Pernah Berfirman Kepada Nabi Musa Terkait Tentang Hukum-hukum Yang Diberikan Kepada Bani Israel Bukan Berarti Nabi Muhammad Kutip Kitab Orang Bani Israel Bukan Sama Seperti Itu Ketika Allah Menyerangkan Kepada Nabi Sesuatu Yang Pasti Apa Itu Bahwa Surga Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilihat Sesuatu Yang Tidak Bisa Dilihat Yang Adalah Kebenaran Yang Mustahil Allah Beritakan Berbeda Contoh Allah Sudah Katakan Kepada Nabi Bahwa Surga Itu Adalah Sesuatu Yang Tidak Belum Bisa Dilihat Tidak Mungkin Kepada Nabi Isa Allah Bilang Surga Itu Sesuatu Yang Bisa Dilihat Kan P.A Kamu Yang Namanya Tuhan Informasinya Ya Ramallah Masa Beda Beda Informasinya Salah Contohnya Gini Ketika Allah Berfirman Kepada Nabi Musa Bahwa Surganya Itu Surga Ada Sesuatu Yang Belum Pernah Dilihat Kepada Nabi Yesaya Bahwa Surga Belum Pernah Dilihat Maka Hal Yang Sama Juga Difirmankan Kepada Baginda Contoh Shema Israel Adonai Elohenu Ehad Misal Sama Dengan Kul Wallahu Ahad Apakah Rasulullah Mengutip P.A P.A Mengutip Itu Seperti Paulus Paulus Kau bilang Itu Dari Dia Dia Comot 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 Ayat Dia Dia Cocok Kemologi Dengan Nubuatan Bahwa Telah Tergenapi Ini Penggenapannya Itu Baru Cocok Kemologi Mencomot Comot Ayat Kalau Nabi Muhammad Menerima Wahyu Yang Setupa Seperti Yang Diterima Yesaya P.A Udahlah Kalau P.A Itu Jangan Gini Karena P.A Adalah Hak Segala Oten Tapi P.A Nya Monggo Jangan Maksimal Tolonglah Kasihanilah Kami Umat Isam Biar Kami Tidak Capek Diskusinya Maksudnya Gini Jangan Dibebankan Kepada Kami Lagi Untuk Membenarkan Logika Kalian Tolong Tolong Kita Langsung Masuk Ke Substansi Diskusi Biar Kami Tidak Berat Banget Diskusi Kalian Berat Banget Harus Menjelaskan Bahasa Indonesia Lagi Membenahi Logika Manusia Lagi Mengajarkan Itu bedanya Intelektualitas Itu Itu loh Intelektualitas Tinggi Itu Ketika Kita Sudah Mampu Menganalisis Sebuah Peristiwa Itu Baru Tinggi IQ Tapi Tolonglah Masa Kami Harus Ngajarin Kalian Arti Anak Manusia Dengan Anak Setan Apa Artinya Bedanya Arti Manusia Dengan Tuhan Please Lah Perry Masa Gitu Aja Kau Tidak Paham Perry Ini Mungkin Kalau Kuh Hitung Itu Sudah 2500 Kali Kujawab Ini Mulai Sejak Apa Sejak Jaman WA Dulu Perry Kupikir Adalah Upgradenya Ilmu Bacalah Sikit Kau Minimal Kau Serang Aku Dengan Ayat Baru Wah Nabi Muhammad Ternyata Nabi Palsu Apa Buktinya Nabi Muhammad Nabi Palsu Ternyata Nabi Muhammad Pernah Mengaku Sebagai Mesias Dan Mengaku Bertemu Dengan Mesias Di Padang Gurun Dan Bertemu Mesias Ternyata Ilmunya Luar biasa Perry Ternyata Kau Belajar Nungging Kau Ya Kan Seperti Yesus Juga Nungging Iya Yesus Juga Nungging Ini Ada Ada Ini Ada Kenapa Kau Minum 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 Ya Iya 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 Sabar Kau Baik Ya Ya Iya Kami Kan Nungging Itu Sama Seperti Yesus Mulihat Yesus Nungging Ini Saya kasih Gambarnya Ini Jadi Bukan Hanya Nungging Yesus Seperti Kami Bahkan Kalau Kalian Lihat Itu Biarawati Di Gereja Bukan Cuman Nungging Kalian Belum Pernah Melihat Biarawati Ketika Mereka Terbujur Kepalanya Kebawah Sel Badan badan, bukan cuma nungging itu biarawati, kalian belum pernah melihat gereja ortodok ketika mereka bersujud ke bawah, kenapa kalian hanya menghina umat islam, sementara saudara kalian sendiri melakukan hal yang sama, nah satu lagi kami oke lah, kami dibilang minum kencing onta, kalian ada tidak dilarang minum kencing manusia, coba tunjukin ayat dalam kitab kalian, jangan kalian Kristen meminum kencing manusia, karena sesuatu halal bagi kalian jangankan kencing manusia, tokai manusia pun kalian boleh makan karena tidak ada pengharaman dalam iman kalian jadi ketika kami dibolehkan minum kencing onta untuk berobat bagi kalian untuk makanan sehari-hari boleh, pepes mayat, tokai manusia air kencing campur kencing anjing, boleh kalian minum tidak ada larangan bagi kalian ya oke, karena sepertinya sudah mulai saya akan melakukan atrak apa namanya, tembakan-tembakan manis, saya mau ganti akun dulu Gus Yunata Nandar boleh saya ganti akun dulu, ini akun besar saya lupa ini akun besar, nanti ke Bennett ini oke, aku tanggapi ya sebentar Perry, aku naik dulu sebentar, kalau saya sudah naik iya, aku yang kick aku, aku, aku yang kick karena kau gak mau dengarkan kalau kau, aku naik dulu ganti akun dulu biar kau depanku bicara ya biar aku ngajarin kau tapi aku ganti akun dulu oke, akun ini akun besar ini ini mau akun jadi akun bisnis ini bentar lagi ya bentar, aku naik dengan akunku yang akun tempur dulu ya nah, sebelum ini saya akan memberikan data lagi ya bagaimana Paulus dipalsu ya oke iya ini siapa ini bang ini Paulus dan Petrus ya yang memberikan ciuman kudus atau ciuman perpisahan mereka kemudian saya akan ngambil lagi data Paulus Decipher atau Paulus Sang Penipu ya dari buku Thea Paulus Apostel or Decipher ya ternyata Paulus mengatakan bahwasannya di dalam 2 Korintus 12.16 tetapi bagaimanapun juga aku tidak membebani kamu sendiri namun demikian aku adalah karya cermin aku mengambilmu dengan penipuan ya kan dan Paulus tepat seperti yang dia katakan dia mengambil gereja Kristus dengan penipuan melalui rasul Paulus Ephesus 2-8-9 doktrin Solafit muncul menegaskan pengampunan Allah bagi orang berdosa yang bersalah diberikan dan terima melalui iman saja tidak termasuk semua perbaik perbuatan artinya imani saja maka dosamu akan diampuni inilah doktrin yang diselamatkan oleh iman saja tidak bekerja atau muncul melalui doktrin AC Belivism saya dan saya diselamatkan dan sekarang sedang diajarkan di sebagian besar gereja Martin Luther ya di seluruh dunia ini protestan ini ya abad ke-16 jadi penipuan yang dilakukan dengan licik dan sengaja berhasil oleh orang yang mengaku sebagai rasul Paulus seorang Paris adalah penipuan terbesar dan tercatat dalam sejarah umat manusia jadi itu Bang Nandar artinya apa sudah clear ya kesimpulannya bahwasannya apa ya Paulus ini adalah seorang penipu seorang decipher oleh para penulis skuler-skuler oten sendiri ya jadi kelar gitu kan kalau gak kelar-kerat makanya muncul tadi apa namanya konsep ini yang sedang diajarkan oleh gereja itu namanya ciuman kurus lagu ini ya tentang Paulus jadi gini betul ya apa yang tadi dikatakan atau dinyatakan bahwa Paulus itu sudah dikenal dalam kandungan yang konon katanya kan pengakuan pribadinya ya nah kalau seandainya itu logika aja gitu logika aja kalau seandainya dia memang sudah dikenalkan di dalam kandungan ya sejak dalam kandungan ya pasti nih pasti nih Yesus mengenalkan juga ketika Yesus berjalan di atas muka bumi kepada murid-muridnya ya sebelum dia terangkat ke langit ya nah buktinya ya buktinya di dalam Galatia 1 di dalam Galatia 1 nomor 22 tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Judea dia tidak dikenal di dalam Galatia 1 22 gitu loh bahkan parahnya ya parahnya di 1 Korintus 4.13 disitu saya enggak tega kalau saya membacakan bahwa dia mengaku sendiri bahwa dirinya ya kurang lebih seperti itulah ya nanti takutnya kita kena lah disini ya ya lanjutlah silahkan yang lain itu aja mungkin sumpangan lagu sumpang saya lanjutkan ya jadi gini ya jadi gini pertama secara sejarah atau histori keanehan-keanehan kita sudah bongkar saya akan simpulkan dulu keanehannya satu keanehannya Paulus ini mengaku orang yang dipilih sejak dalam kandungan aneh sekali ketika ternyata ketika Paulus dan Yesus bertemu sama-sama dewasa sorry ketika Paulus dan Yesus sama-sama dewasa hidup sejaman Yesus tidak pernah bertemu dengan Paulus padahal dia mengaku dipilih Yesus ini aneh ini sangat aneh ini very 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 aneh yang kedua ketika Paulus mengatakan bahwa dia adalah orang Yahudi tetapi dia ditolak oleh orang Yahudi sendiri seperti data yang telah ditunjukkan oleh Profesor Orio dimana dia mengaku diajari oleh Gamaliel sementara Gamaliel itu mengajari orang dewasa kebohongan kebohongan itu hal yang wajar kenapa kenapa karena ternyata dalilnya adalah ini ini dalilnya pembenarannya bahwa ternyata ini pertama ini kita tunjukkan data dulu ya inilah pembenarannya ya iblis oh sorry rambut aku kelihatan sorry guys sorry guys sorry guys sorry guys faktor ketidaksengajaan baik kita baca ini tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa dia menolak kedustaannya dianggap berdosa dia tidak mau kedustaannya dianggap berdosa karena menurut dia kedustaannya itu hanya menambahkan kemuliaan bagi Allah lihat 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 apa kata Yesus iblislah yang telah menjadi bapakmu karena si pendusta itu adalah si penipu itu adalah iblis kenapa 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 dia seperti ini wajar karena dia haus akan pujian mana dia sungguh aku telah menjadi BODOH tetapi kamu yang memaksa aku sebenarnya aku harus kamu puji mana ada seorang nabi minta dipuji mana ada udahlah dia penyata murid Yesus jadi penjahat di awal-awal ketika dia mengaku mengikuti Yesus wajar dia ditolak untuk menyatakan sikap bahwa dia adalah betul-betul seorang nabi seorang rasul utusan Yesus dia katakan eh gue nih harusnya kalian puji ini orang star syndrome ini bukan kalian tau gak psikopat narsistik psikopat narsistik itu adalah definisi untuk orang yang dia itu nars banget terhadap dirinya dia mengatakan dirinya 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 eh sebenarnya gue tuh juga keren loh gue tuh keren banget loh seharusnya gue lu puji gitu loh tapi karena gue selama ini adalah rendah hati ya gak apa-apa lu gak muji gue orang-orang seperti itu saya kumpat narsistik tau jadi Kang Ade kalau begitu gak boleh ya Kang Ade tiba-tiba Kang Ade datang nih kehadapan Uniriva Uniriva sebenarnya Kang Ade ini tuh ganteng banget loh tapi karena Kang Ade gak mau sombong ya gak apa-apa gak dibilang ganteng gue gue kepret Kang Ade ini sebenarnya aku harus kamu puji karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu wow dia tuh gak mau kalah dibandingkan rasul-rasul yaitu murid-murid Yesus yang sejaman hidup dengan Yesus bertemu dengan Yesus tapi dia gak pernah ketemu Yesus tuh tiba-tiba dia langsung menyetarakan dirinya dengan pengikut Yesus yang dipilih Yesus 12 orang murid bayangkan 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 bila Paulus datang ngaku-ngaku sebagai rasul dan nabi gue kepret karena faktanya Paulus gak pernah bertemu Yesus bayangkan di hadapan saya kalau ada orang ya ini orang nih ngaku-ngaku nih eh lu tau gak gue itu sebenarnya lebih dulu daripada Gus Yonatan Nandar itu bikin Youtube menghajar Oten harusnya gue yang kalian ikutin gue yang kalian puji-puji karena kehebatan gue tuh gue tuh juga gak gue tuh juga gak kalah hebatnya dari Bang Zuma Yonatan Nandar bahkan gue itu sekolah di Al-Azhar loh gue ini yang lebih hebat harusnya gue kayak kepret lo even itu bener sekalipun gue kepret lo bener gue ihh gue ludahin serius kenapa orang-orang kayak lu tuh narsis psikopat narsistik dan kayak gitu pilihan Tuhan lu pikir Tuhan PA gitu milih orang psikopat pikirin deh pake logika ini Tuhan ya ini Tuhan gak udah ngasih tau nih eh hati-hati loh Paris itu menafik loh guys hati-hati loh dia ini serigala berbulu domret loh guys awalnya itu serigala tiba-tiba ngaku domba tuh tau gak kalian istilah narasi serigala berbulu domba ini adalah istilah sebuah perumpamaan emm apa ya namanya itu sebuah narasi bahasa Indonesia dimana ini sebuah kayak banting tulang apakah banting tulang itu bener-bener tulang yang dibanting enggak ini perumpamaan dimana kita bekerja keras sama serigala berbulu domba ini secara definisi dalam kaida berbahasa Indonesia adalah narasi yang menunjukkan bahwa seseorang itu yang tadinya sebenarnya dia adalah penjahat sebenarnya dia adalah serigala tapi dia pura-pura pura-pura baik pura-pura jadi domba pura-pura jadi pengikut Yesus siapa yang mengikut yang bisa memenuhi ini kalau bukan Paulus Nabi Muhammad tuh gak pernah pura-pura baik karena memang dasarnya beliau baik Nabi Muhammad tuh gak pernah ngaku-ngaku orang Yahudi gak pernah ngaku-ngaku Kristen gak pernah ngaku-ngaku pengikut Yesus gak pernah ngaku gak pernah klaim-klaim diri gitu yang gak klaim diri itu siapa ini barusan gue terlihatin ayatnya 2 Kurintus pasal 12 nomor 11 sebenarnya gue harus kalian puji loh meskipun gue menurut kalian tuh gak berarti ini sama kayak aku ya aku datang ke depan kalian aku ini wanita yang hina rendahan sejatinya kemuliaanku itu sama seperti Sayyida Aisyah walaupun gue terlihat seperti pesundal ya di depan kalian tapi sebenarnya kalian tuh harus muji saya gitu karena gue itu juga sama mulianya seperti Sayyida Aisyah ih najis banget kayak gini ya Allah ngeri banget tau gak sih kalau kayak gini kalian kalau ketemu orang kayak gini gimana coba kalau Allah ketemu orang kayak gini Allah ngapain Allah teremah orang eneh gue tanya sama Allah semua waalaikumsalam gak gak akan guys tidak akan pernah kita bisa menerima orang-orang seperti ini di hadapan kita kenapa orang seperti ini dalam renas psikologi disebut dengan psikopat kalian tau Jionis Jionis itu mengatakan kami ini adalah umat pilihan Tuhan seharusnya kami ini dapat menjadi tempat di hadapan kalian kalian pernah gak dengar waktu mereka itu kayak konferensi persegi itu bukan ya bukan konferensi kayak bikin viti gitu bahwa di tangan kamilah bangsa-bangsa akan apa namanya di hadapan kami bangsa-bangsa akan terselamatkan karena keselamatan itu datang dari bangsa kami nah seharusnya kalian itu menyanjung kami mungkin kami terlihat seperti penjahat seperti penjajah padahal sejatinya kalian sama banget kayak gini gini banget narasinya oke silahkan tolong di apa kita tepat dulu nona cebi salah satu debater handal juga silahkan debat hoax eh Gus ini dong dijadiin moderator yang ini belum dijadiin moderator aku butuh oten juga nih di atas nih cebi udah jadi moderator cb udah naikin oten ceb kenapa ini sii Terima kasih.